Metode pembelajaran selanjutnya adalah metode eksperimen. Metode eksperimen adalah metode atau cara di mana guru dan murid bersama-sama mengerjakan sesuatu latihan atau percobaan untuk mengetahui pengaruh atau akibatnya sesuatu aksi. Target metode eksperimen, murid dapat memuktikan dengan benaran real dan teori hukum yang berlaku. Diharapkan teman-teman, tapi murid dapat kuas dan nasib belajar. Langkah-langkah metode eksperimen, yang pertama adalah menerangkan metode eksperimen. Yang kedua, membicarakan terlebih dahulu permasalahan dan signifikasi yang diangkat. Sebelum guru menentangkan hal yang diperlukan, langkah-langkah apa saja yang harus divariabilitasnya, apa yang harus dikontrak. Yang ketiga, menerangkan eksperimen dilakukan guru harus mengumpulkan laporan, memperkenalkan sediakan, dan mengadakan tes untuk menghaji pelayanan rumid. Kemudian, kelebihan dan kekurangan metode eksperimen adalah untuk kelebihannya, menambah keaktifan untuk membuat dan melancarkan sendiri sebuah permasalahan. Dapat melaksanakan metode ilmiah dengan baik. Segi kekurangannya, tidak semua mata pelajaran dapat menggunakan metode ini. Murid yang kurang mempunyai diri intelektual, yang kurang mempunyai pasional. Model Direct Instruction Model Direct Instruction merupakan suatu pendekatan melajar yang dapat pengadu siswa dalam mempelajari ketampilan dasar dan memperoleh informasi yang berjajar dan selangkat dan selangkat. Model Express Instruction ini, apabila guru menggunakan model pengacara ini, guru mempunyai tanggung jawab untuk mempunyai identifikasi dunia pembelajaran, dan tanggung jawab yang besar untuk menyebutkan misi atau mati atau keterampilan, menghasilkan kepada siswa, memperoleh diri dan agama yang menemotrasikan dan dikombinasikan dengan latihan, memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlebih, menerapkan konsep atau keterampilan yang dibajar setelah dikombinasikan tempat balik. Langkah-langkah menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa, mendemonstrasikan pengetahuan dan penerangkian, membimbing pelatihan, mengajak pemahaman dan memperoleh kembalikan kesempatan untuk pelatihan lanjutan, sedangkan sintaksenya adalah sajian informasi kompetensi, mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan posisional, membimbing pelatihan penerapan, mengecek pemahaman dan menjadikan, menyimpulkan dan evaluasi sejarah reaksi. Kelebihan dari esprisip instruksi, yang pertama itu siswa benar-benar dapat mengetahui, dapat menguasai pengetahuannya, semua siswa aktif terlibat dengan pemajaran. Kekurangan, memerlukan waktu lama, sehingga siswa tetapi tidak begitu lama, untuk mata pelajaran tertentu. Model pembelajaran inovatif untuk implementasi kurung-kurung ke-13 selanjutnya adalah Model JIT atau Cooperative Integrated Reading and Composition. Model pembelajaran inovatif untuk implementasi kurung-kurung ke-13 selanjutnya adalah Model JIT atau Cooperative Integrated Reading and Composition. Damit, Merupakan model pembelajaran khusus dan pembelajaran bahasa Indonesia dalam langkah menjadikan. Oh, Kami di pokok, pokok, pilihan, atau pilihan, sebuah acara, atau klipin. Tantang-tangka pembelajarannya adalah sebuah guru yang pertama membutuhkan kelompok yang menggutai pada orang siswa secara hidrogen. Guru memberikan wacana atau klipin sesuai dengan topik pembelajarannya. Siswa bekerja sama saling membacakan dan menemukan ide-ide pokok dan memberikan tanggapan terhadap wacana, ketau klipin, dan ditulis pada lima kepasan. Yang keempat, mempresentasikan atau membacakan misi kelompok. Yang kelima, guru dan siswa membuat misi pulang misi lalu. Yang pertama, terutama-tama, langkah-langkah pembelajarannya. Tahapan fase Cik yang pertama adalah fase pertama, pengenalan konsep. Fase ini guru mulai mengenalkan tentang suatu konsep atau istilah guru yang mengacu pada hasil penemuan selama eksplorasi. Pengenalan bisa didapat dari ketikangan guru keempatan atau media lainnya. Fase kedua, eksplorasi dan aplikasi. Fase ini memberikan peluang pada siswa untuk menemukan keuntungan alamnya. Pengenalan akan berawal-awal dan memutuskan kemampuan yang mereka alami dengan kemampuan guru keempatan. Kali ini menyebabkan terjadinya konflik kognitif pada diingatannya. Kali ini akan berusaha dan berusaha melakukan pengujian dengan justru sumber mengeraskan kondisi konservasinya. Pada dasarnya, kejuin fase ini untuk mengendalikan minat rasanya kau sempat berangkat kondisi awal dari kegiatan pembelajaran. Dengan memulai kegiatan yang mengogit, selama eksplorasi siswa mengajar menggantungkan kemampuan mereka sendiri dan reaksi dalam situasi baru yang masih beruntungan. Juga dikuti menjadi sangat efektif untuk menerimu siswa berancak aspera yang dimotrasi untuk dirujikannya. Pasal ketiga adalah buktikasi. Pada dasarnya, siswa mampu mengkomunikasikan hasil temuan-temuan, membuktikan, memperagakan tentang penerimu juga berhasil. Penemuan itu dapat disipat sebagai suatu yang menerimu, sehingga membuktikan hasil mengenakannya. Penemuan itu dapat menerimu, sehingga membuktikan, terbaik dari sebuah kegiatan perunia, untuk diketahui oleh teman-teman segerasnya. Siswa siap menerima pedikan, seharap kegiatan perusahaan, seharap kegiatan perusahaan. Penelitian dari motif yang menerimu, seharap kegiatan perusahaan. Penelitian dari motif yang menerimu, seharap kegiatan peradu, atau cinta terakhir. Pengalaman di motif yang menerimu, seharap kegiatan perusahaan. Pengalaman di motif yang menerimu, seharap kegiatan perusahaan. Pengalaman di motif yang menerimu, seharap kegiatan perusahaan. Keliatan yang dibalui sesuai dengan untuk pertolongan, menerimu, kegiatan perusahaan dan kebutuhan anak. Seluruh kegiatan pelajar lebih bermakna, bagi anak di jujur, sehingga seberapa seharap di ditemuan dapat bertahan ke dalam. Pelajaran terpadu dengan menunggu kembangkan ketahuan dalam pikiran anak. Pembelajaran terpadu menyajikan kegiatan sifat komodis atau kemampuan Tersebut dengan pembacaan peserta dalam lingkungan hati Pembelajaran terpadu dapat menumbuhkan motivasi pelajar siswa Karena pelajaran jenak, tinggal dan tepat guna Menumbuhkan, menimbulkan kembangkan informasi siaranya Sama toleransi, komunikasi domestik, eduk kelasan orang Memangkitan, menurutkan kemampuan bawasan dan aspirasi guru dari mengejar Kurangan dari muntik pembacaan cipresik Nah, muntik pembacaan ini hanya dapat dipakai di mata pembacaan yang kemampuan merasa Sehingga mungkin ini tidak dapat dipakai di mata pembacaan seperti matematika dan mata pembacaan lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!